Selamat pagi guys, hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara yang bagus dan tepat beserta cara solusi-solusi yang terbaik tips kuliah yang ada di Universitas Terbuka berikut akan nanti akan saya sampaikan ada lima poin bagaimana cara kuliah di UT yang enak enjoy dan juga biar cepat tulus serta milainnya itu bagus untuk yang pertama yaitu kuliah di UT itu ya kita harus yang pertama harus menemukan gaya belajar yang sesuai dengan diri kita jadi setiap manusia itu, setiap mahasiswa itu akan mempunyai cara-cara tersendiri sesuai dengan gayanya masing-masing nah ini para mahasiswa-mahasiswa itu harusnya juga mempunyai gaya tersendiri contoh misalkan saya, nama saya Prianto Purniawan, saya masuk ke UT, mungkin semester depan udah dulus ya, sekarang udah semester akhir nah itu saya mempunyai gaya yaitu setiap UT itu kita pelajari dulu gitu, ya mata kuliahnya, ya mau kita ambil apa, nanti pengerjaannya kita sesuaikan dengan waktu senggang kita kalau misalkan saya kerja di kantor ya, nanti kita lihat waktu malam atau sore hari, kita baru mengerjakan soal-soal yang ada di tutor online dan sebagainya jadi kita lihat dulu gaya kita ini seperti apa dan juga waktu kita seperti apa terus yang kedua, yang paling utama itu adalah kita harus punya modul dan rajin membaca modul modul itu penting karena kita nggak ngerti mata kuliah itu seperti apa, lalu kita nggak baca modul modul itu adalah bahan utama yang kedua, setelah membaca modul, kita membuat resume resume yang ada di modul itu nanti kita bikin resume yang terakhir, yang kelima yaitu yang keempat yaitu kita mereview resume yang kita bikin nah, dari modul itu yang paling utama biar nilai kita ini bagus yang terakhir, yang kelima yaitu aktif dalam tutor online tutor online itu ada macam ada nanti misi absensi kemudian ada mengikuti quiz kemudian diskusi juga aktif dan yang terakhir adalah tugas karena presentase tutor online ini cukup menentukan bagi keberhasilan atau bagus tidaknya nilai dari akhir dari semata kuliah sebuah dan yang paling utama itu sebelum ujian itu harus belajar dengan sebuah-sebuah itulah beberapa tips yang bisa saya sampaikan saya Prianto Kurniawan dari UPBJ Batam menyampaikan sebuah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh